Halo co-friend, pada soal ini ada sinar yang mengenai cermin yang mendatar, kemudian dipantulkan, mengenai cermin yang vertikal, kemudian dipantulkan. Pada soal ini kita akan mencari besarnya sudut teta ini. Oke sebelumnya, garis yang putus-putus ini, yang garis PQ ini, ini merupakan garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan cermin yang mendatar ini. Begitu juga sama untuk yang garis PC ini, ini merupakan garis normal, garis yang tegak lurus dengan cermin yang vertikal ini, ya seperti itu. Oke disini sebelumnya, sudut yang dibentuk antara sinar datang, ya jadi ini adalah sinar datang bagi cermin yang mendatar, jadi sudut yang dibentuk antara sinar yang datang dan garis normal itu akan kita namakan sudut datang. Kemudian sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal ini akan kita namakan sudut pantul. Dari konsep mengenai pemantulan pada cermin datar dijelaskan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, maka itu berarti dapat ditulis sudut EQP akan sama dengan sudut PQC. Dan sudut EQP-nya ini adalah sudut datang, yaitu di sini 60 derajat, maka itu berarti sudut PQC-nya juga sama 60 derajat. Kemudian yang sinar yang ini, sinar QC ini, ini kan menjadi sinar datang bagi cermin yang vertikal ini, maka itu berarti yang sudut QCP-nya ini adalah sudut datang, kemudian sudut DCP-nya ini merupakan sudut pantul, ya seperti itu. Maka itu berarti sudut datang sama dengan sudut pantul, yaitu sudut QCP akan sama dengan sudut DCP. Dan sudut DCP-nya sudah ada, yaitu teta, maka sudut QCP-nya juga sama, besarnya teta. Oke, kemudian perhatikan sudut yang PQC yang di sini, kemudian sudut QCP yang di sini, kemudian sudut CPQ yang di sini. Jadi kita sedang memperhatikan segitiga PQC, karena jumlah sudut di dalam segitiga itu kan 180 derajat, maka itu berarti sudut PQC ditambah sudut QCP, ditambah sudut CPQ hasilnya 180 derajat. Kemudian kita masukkan sudut PQC-nya, yaitu 60 derajat, sudut QCP-nya, itu tadi adalah teta, dan sudut CPQ-nya. Oke, jadi kedua cermin ini saling tidak lurus, maka itu berarti besar sudut CPQ-nya juga 90 derajat. Nah, jadi sudut CPQ-nya 90 derajat, sudut CPQ-nya 90 derajat, maka itu berarti teta sama dengan 180 derajat, dikurangi 60 derajat ditambah 90 derajat, itu kan hasilnya 150 derajat. 180 derajat dikurangi 180 derajat, dikurangi 150 derajat, hasilnya itu adalah 30 derajat. Jadi ternyata besar tetanya, itu adalah 30 derajat. Di opsi jawabannya, itu adalah yang B. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!